Selamat berjumpa kembali para pengunding sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah rangkaian motor listrik terhubung sta delta otomatis dengan menggunakan program PLC Lido. Perasaan ini selaman kerja sudah terbentang. Seperti itu saya langsung saja menerjakan rangkaian ini dan memilih tombol insert section. Pertama saya akan menempatkan sebuah saklar remod developer. Klik kontak nanggapan di sebuah saklar normally closed. Ini sebagai saklar stock, saya double klik di sini di 0.0. meetup 했up ini sebagai saklar stock. Kemudian di sebelah kanan saya akan menempatkan sebuah saklar number 11 sebagai saklar start. Dengan address Saya double click V0.1 Ini di silahkan Tempatkan sebuah coil Klik sini coil Mengenai alamat V0.0 Ini sebagai coil Untuk kontaktor 1 Dan Saya kelar sini Saya kunci dengan Sakelar nombor open Daripada Poin kontaktor 1 Saya klik sini Klik set link Sakelar nombor open Kemudian saya klik Sakelar nombor open Saya double click Addressnya sama dengan Address Poin daripada Kontaktor 1 Po Q Atau Q0.0 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 Kemudian saya tambahkan Sebuah ring lagi Di sini saya tempatkan Sebuah timer Timer ini akan hidup Bila coil Key 0 Sakelar nombor open Sakelar nombor open Jadi Tengok kontaktor 1 Ini bekerja Kemudian saya edit Setting ini dengan double click Saya pilih jenis tone Best time nya adalah Second Atau detik Saya klik Ini detik Ini waktunya dalam detik Kemudian waktu percetnya Saya beri 7 Detik Kemudian saya kembali ke program Klik program Ini tambah program Ini saya turun ke bawah Agar bisa lihat Rantai yang lainnya Kemudian saya tempatkan di sini Sebuah Coil yang Kedua Yaitu Coil Key 0 Sisi 1 Sebelumnya Tentu saya tambah dulu Rang nya Maksud saya Rang Coil Key 0 Sisi 1 Ini akan Dipraktikan Nanti Oleh saklar Dari Key 0 Key 0 Itu berupa Sebarang Dipraktikan 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 Saya beri alamat Sama dengan Key 0 Key 0 Key 0 Key 0 Kemudian Saya tambahkan Sebuah Coil Di sini Dipraktikan Dipraktikan Inilah Coil 0 Key 0 1 Ini Berfungsi Sebagai Kotak Atur Kedua Untuk Hubungan Bintang Kemudian Saya tambah Lagi Satu Rang Lagi Di bawah Ini Untuk Menimpan Sebuah Coil Lagi Itu Coil Ketiga Kotak Ketiga Saya Klik Klik Dulu Add Rang Kemudian Saya tambahkan Di sini Sebuah Saklar Di mana Coil Ketiga Ini Nanti Akan Dihidupkan Oleh Timer Ini Yaitu Dimunakan Saklar Timer Sendiri Yaitu Sampai Setelah Memulai Open Sampai Selamat Sama Dengan Timer Yaitu Percent Tm 0 Tpq Atau Tp Maksudnya Saklar Timer Ini Digunakan Untuk Menghidupkan Nanti T Yang Disini Atau Coil Yang Ketiga Enter Dulu Siapa yang Salah T M 0 Tp T Ya Benar Kemudian Saya Tambahkan Coil Ketiga Klik Ini Tabel Klik Di Isikan Alamanya Key 0 2 Kemudian Kemudian Ketika Ketika Coil Ketiga Hidup Coil Dari Kontaktor Ketiga Hidup Untuk Hubungan Delta Maka Coil Kedua Coil Untuk Hubungan Bintang Harus Diputus Maka Disini Harus Tempatkan Sebelah Sekelar Daripada V02 Merupakan Sekelar Nomor Plus Klik Sampai Klik Plus Masukkan Alamat Sama Dengan V0 V02 V0 V02 Enter Jadi Beginilah Rangkaian Daripada Motor Listrik Terhubung Star Delta Otomatis Jadi Ketika Saya On Nanti Di On Di Sakelar Star Maka Coil Pertama Di Kontaktor Satu Akan Hidup Terkeligus Ketika Ini Hidup Sakelarnya Menhidupkan Timer Memberi Arus Pada Timer Setelah Mencapai Waktu 7 Detik Timer Mengesekusi Sakelarnya Yang Ada Disini Sakelarnya Yang Ada Di Baris Yang 4 Ini Untuk Menyidupkan Coil Ki 0 V2 Untuk Kotator 3 Menjadikan Motor Terhubung Delta Ketika Coil Ki 0 V2 Hidup Maka Ini Akan Dipotos Maka Motor Kembali Lagi Motor Akan Bekerja Secara Delta Bekerja Dengan Hubungan Delta Ini Tidak Saya Perlukan Ini Kita Hapus Beginilah Rangkainya Coba Kita Lihat Bagaimana Cara Kerjanya Setelah Kita Simulasikan Setelah Saya Klik Dulu Tombol Simulasi Aturasi Ini Agar Tidak Menosot Perangga Lihat Saya Klik Tombol Play Saya Pilih OK Sekarang Sudah Siap Untuk Kita Operasikan Jadi Waktu Eksekusi Adalah 7 Detik Setelah 7 Detik Hubungan Bintang Bekerja Itu Koil K0 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 Dengan Koil K0 K1 Maka Timer Maka Mengerjakan Sakelarnya Disini Bila timer M0 K3 Dan Mengerjakan Koil K3 Untuk Hubungan Delta Maka Sakelar Normally Close Dari K0 K0 Akan Mutus Koil K2 Atau Koil K2 Sebagai Hubungan Bentar Maka Motor Sakelar Start Ini Inisial Ini Adalah I0 1 Jadi Inisial 1 Inilah Dia Sakelar Start Sakelar Stop Adalah I0 0 Inisial 0 Inilah Sakelar Stop Nya Kemudian Untuk Koil Yang Tiga Tadi key 0.0 isian 0 disini inilah dia coil 0 coil kedua key 0.1 inisial 1 disini inilah dia kemudian coil ketiga key 0.2 inisial 2 di ujungnya inilah angka 2 ini merupakan output yang ketiga coil key 0.2 sekarang saya jalankan dengan klik tombol 1 sekarang motor hidup secara bintang 7 detik kemudian jadi hubungan delta jadi pertama hidup dulu coil 1 dengan 2 selama 7 detik setelah 7 detik maka bekerjalah coil yang ketiga maka motor terhubung secara delta sekarang saya matikan dengan menggunakan tombol key 0.0 dengan inisial 0 di ujungnya inilah dia di sini nah sekarang motor sudah mati sekarang hidup kembali saya tekan di sini ini saya matikan lagi sudah mati kemudian saya hidupkan lagi klik tombol 1 hidup hidup pintang delta saya matikan lagi hidupkan lagi selama 7 detik 5 6 7 jadi delta kemudian saya matikan lagi klik tombol 6 beginilah cara kerja dari tangkai motor terbuang delta secara otomatis dengan menggunakan program stale selesai hidup semoga sajian ini bermanfaat bagi semua pengantian selamat menikmati selamat menikmati